Hai guys kembali lagi bersama aku Weda di segmen rekomendasi game pada video kali ini aku akan memberikan 25 game PC ringan yang bisa kalian download secara gratis di steam tapi sebelum masuk ke videonya jika kalian ingin mencari rekomendasi game lainnya seperti game konsol game PC dan game Android kalian bisa cek di playlist ku karena aku udah ngerangkum semuanya di sana soh tanpa basa-basa lagi inilah list game rekomendasinya di list yang pertama adalah line of sight di minim merupakan game first-person shooter yang menggabungkan elemen sci-fi dan militer game ini menawarkan berbagai mode permainan senyata dan kemampuan khusus yang bisa kalian gunakan untuk mengalahkan musuh game ini juga memiliki fitur kustomisasi karakter map dan senyata yang bisa kalian sesuaikan dengan selera game ini dikembangkan oleh blackspot entertainment dan dirilis pada tahun 2016 di list yang kedua ada mark mark adalah game survival roguelike yang bisa kalian mainkan sendiri atau bersama teman-teman kalian game ini menghariskan kalian untuk mengumpulkan sumber daya membuat alat membangun tempat berlindung dan bertahan dari serangan monster semakin kuat setiap malam game ini juga memiliki fitur power up bus dan tantangan yang bisa kalian temukan di sekitar pulau game ini dibuat oleh Dani seorang youtuber dan developer indie dan dililis pada tahun 2021 di list yang ketiga ada grab game grab game adalah game multiplayer online yang terinspirasi dari acara Squid Game game ini mengajak kalian untuk berpartisipasi dalam berbagai permainan yang mematikan seperti merah-merah hijau patung-patung dan lain-lain game ini juga memiliki fitur voice chat kustomisasi karakter dan map yang bisa kalian buat sendiri game ini dibuat oleh Dani yang juga membuat mark dan yang dirilis pada tahun 2021 di list yang keempat ada Doki Doki Literature Club game ini merupakan game visual novel yang tampaknya mengisahkan tentang kisah cinta antara kalian dengan empat gadis anggota Club sastra namun game ini sebenarnya memiliki tema yang gelap psikologis dan mengejutkan yang yang akan mengubah pandangan kalian tentang game ini yang ini juga memiliki fitur metafiksi yaitu game ini bisa berinteraksi dengan file dan folder di komputermu game ini dibuat oleh tim salvatto dan dirilis pada tahun 2017 di list yang kelima ada bond voyage game ini merupakan game pertolongan point and click yang mengisahkan tentang seekor anjing bernama mister biskuit yang harus menemukan tuannya yang hilang di sebuah kapan pesiar game ini juga memiliki grafis yang lucu dan imut serta gameplay menantang dan menyenangkan game ini juga memiliki fitur minigame puzzle dan karakter-karakter yang unik dan koca game ini dibuat oleh tim cobblestone dan dirilis pada tahun 2019 di list yang keenam ada eternal return game ini merupakan game battle royale yang menggabungkan elemen mobile dan RPG game ini menerapkan berbagai karakter senjata dan item yang bisa kalian pilih dan kombinasikan untuk menciptakan game bermain kalian sendiri game ini juga memiliki fitur skill crafting dan map yang luas dan interaktif game ini dikembangkan oleh nimble neuron dan dirilis tahun 2020 di list yang ketujuh ada brun steady battles 2 game ini merupakan game tower defense yang merupakan sequel dari game brun steady battles game ini mengajak kalian untuk bermain melawan pemain lain secara online dengan menggunakan berbagai jenis monyet balon dan abuat yang bisa kalian gunakan untuk menyerang atau bertahan game ini juga memiliki fitur mode map dan event yang beragam dan selalu update game ini dikembangkan oleh Ninja Kiwi dan dirilis pada tahun 2021 di list yang terdelapan ada Minion Master Minion Master adalah game strategi yang menggabungkan elemen collectible card game dan real-time strategi game ini mengharuskan kalian untuk memilih seorang Master yang memiliki kemampuan khusus dan mengumpulkan kartu-kartu yang berisi berbagai macam makhluk mantra dan bangunan yang bisa kalian gunakan untuk mengalahkan Master lawan game ini juga memiliki fitur mode map dan event yang beragam dan selalu update game ini dikembangkan oleh beta dwarf dan dirilis pada tahun 2019 di list yang ke-9 ada The Lord of the Rings online game ini merupakan game MMORPG yang berdasarkan pada kisah dan dunia dari novel dan film The Lord of the Rings game ini mengizinkan kalian untuk membuat karakter kalian sendiri yang bisa berasal dari salah satu dari empat ras yaitu manusia hobbit elf dan kurcaci dan salah satu dari 10 kelas seperti Guardian Hunter Lord Master dan lain-lain game ini juga memiliki fitur quest, dungeon, rat, raid, pvp, crafting, dan housing yang bisa kalian nikmati bersama pemain lain game ini dikembangkan oleh standing stone games dan dirilis pada tahun 2007 di list yang ke-10 ada The Sims 4 The Sims 4 adalah game simulasi kehidupan yang merupakan seri ke-4 dari game The Sims game ini memungkinkan kalian untuk membuat dan mengendalikan karakter-karakter yang disebut Sims yang memiliki kebutuhan keinginan dan emosi yang berbeda-beda game ini juga memungkinkan kalian untuk mendesain dan membangun rumah, kota, dan dunia untuk Simsmu game ini juga memiliki fitur mode, map, dan event yang beragam dan selalu update game ini dikembangkan oleh Maxis dan yang dirilis pada tahun 2014 di list yang ke-11 ada Life is String episode 1 game ini merupakan game pertolongan grafis yang merupakan episode pertama dari game Life is String game ini mengisahkan tentang seseorang gadis remaja bernama Max Caulfield yang memiliki kemampuan untuk memutar kembali waktu game ini juga mengisahkan tentang persahabatannya dengan Chloe Price yang terlibat dalam misteri hilangnya seorang siswi bernama Rachel Amber game ini memiliki fitur pilihan dan konsekuensi yang akan mempengaruhi jalannya cerita dan akhir dari game game ini dikembangkan oleh Don't Not Entertainment dan dirilis pada tahun 2015 di list yang ke-12 ada Secret War Legends game ini merupakan game MMORPG yang berlatar di dunia modern yang penuh dengan mitos, legenda, dan konspirasi game ini menguruskan kalian untuk bergabung dengan salah satu dari tiga faksi yaitu Illuminati, Templar, atau Dragon dan mengungkap rahasia-rahasian tersembunyi dibalik kejadian-kejadian aneh dan supernatural game ini juga memiliki fitur quest, dungeon, raid, pvp, crafting, dan kustomisasi karakter yang bisa kalian nikmati bersama pemain lain game ini dikembangkan oleh Van Gogh dan dirilis pada tahun 2017 di list yang ke-13 ada Dead or Alive 5 Last Round game ini merupakan game pertarungan yang merupakan versi terakhir dari game Dead or Alive 5 game ini menerapkan berbagai karakter dan mode yang bisa kalian pilih dan mainkan game ini juga memiliki fitur grafis yang realistis disiket tubuh yang dinamis dan interaksi lingkungan yang spektakuler game ini dikembangkan oleh tim ninja dan dirilis pada tahun 2015 di list yang ke-14 ada Tanki Online game ini merupakan game browser-based yang mengajak kalian untuk mengendalikan tank dan bertempur melawan pemain lain secara online game ini menerapkan berbagai jenis tank, senjata, dan perlengkapan yang bisa kalian upgrade dan kustomisasi game ini juga memiliki fitur mode, map, dan event yang beragam dan selalu update game ini dikembangkan oleh alternativa platform dan dirilis pada tahun 2009 di list yang ke-15 ada War Thunder War Thunder adalah game simulasi perang yang menggabungkan elemen pesawat terbang, tank, kapal, dan helikopter game ini menerapkan berbagai kendaraan yang berasal dari berbagai negara dan era mulai dari Perang Rundia Kedua hingga Perang Dingin game ini juga memiliki fitur mode, map, dan event yang beragam dan selalu update game ini dikembangkan oleh Gadget Entertainment dan dirilis pada tahun 2013 di list yang ke-16 ada Trackmania Trackmania adalah game balap yang menantang kalian untuk menciptakan dan membagikan track balap yang unik dan kreatif game ini menerapkan berbagai jenis mobil track dan editor yang bisa kalian gunakan untuk membuat track balap kalian sendiri game ini juga memiliki fitur, mode, map, dan event yang beragam dan selalu bakal update game ini dikembangkan oleh Nadeo dan dirilis pada tahun 2020 di list yang ke-17 ada Knockout City game ini merupakan game multiplayer online yang mengajak kalian untuk bermain dodgeball dengan gaya yang seru dan keren game ini menawarkan berbagai jenis bola karakter, dan kostum yang bisa kalian pilih dan kustomisasi game ini juga memiliki fitur, mode, map, dan event yang beragam dan akan selalu update game ini dikembangkan oleh VLAN Studio dan dirilis pada tahun 2021 di list yang ke-18 ada Tukoni Tukoni adalah game bertualangan yang mengisahkan tentang seekor hewan berbentuk rucut yang bernama Tukoni yang harus membantu makhluk-makhluk hutan yang ia temui game ini memiliki grafis yang indah dan artistik serta gameplay yang santai dan menyenangkan game ini juga memiliki fitur puzzle, minigame, dan karakter-karakter yang imut dan mengemaskan game ini dibuat oleh Oksana Bula dan dirilis pada tahun 2020 di list yang ke-19 ada What Never Was game ini merupakan game bertualangan yang mengisahkan tentang seorang gadis bernama Sarah yang harus mengungkap rahasia-rahasia yang terkait dengan kakeknya yang baru saja meninggal game ini memiliki grafis yang realistis dan detail serta gameplay yang menarik dan misterius game ini juga memiliki fitur puzzle voice acting dan cerita emosional dan mendalam game ini dibuat oleh X.Hallgren dan dirilis pada tahun 2019 di list yang ke-20 ada Divine Knockout Divine Knockout adalah game pertarungan yang mengisahkan tentang para dewa dan dewi dari berbagai metodologi yang harus bertarung untuk menentukan siapa yang terkuat game ini menunakan berbagai karakter senjata dan kemampuan yang bisa kalian pilih dan mainkan game ini juga memiliki fitur grafis yang keren dan epik fisika tubuh yang realistis dan interaksi lingkungan yang menakjubkan game ini dikembangkan oleh Divine Studios dan dirilis pada tahun 2021 di list yang ke-21 ada The Call of Garen game ini merupakan game simulasi kehidupan yang mengisahkan tentang seorang ibu rumah tangga bernama Garen yang harus mengurus rumah, suami, dan anak-anaknya sambil menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang lucu dan absurd game ini memiliki grafis yang kartunis dan cerita serta gameplay yang humoris dan menghibur game ini juga memiliki fitur minigame dialog dan cerita yang kocak dan satir game ini dibuat oleh Epic Mustace dan dirilis pada tahun 2019 di list yang ke-22 ada Destiny 2 Destiny 2 adalah game first person shooter yang menggabungkan elemen MMORPG dan Skify game ini mengisahkan tentang para guardian yang merupakan pejuang terakhir dari umat manusia yang harus melindungi dunia dari ancaman-ancaman alien yang berbahaya game ini menggunakan berbagai karakter senjata, dan item yang bisa kalian pilih dan upgrade game ini juga memiliki fitur model, map, dan event yang beragam dan selalu update game ini dikembangkan oleh Bangel dan dirilis pada tahun 2017 di list yang ke-23 ada War Robots War Robots adalah game aksi multiplayer online yang mengajak kalian untuk mengendalikan robot-robot raksasa dan bertempur melawan pemain lain secara online game ini menggunakan berbagai jenis robot, senjata, dan modul yang bisa kalian upgrade dan kustomisasi game ini juga memiliki fitur model, map, dan event yang beragam dan selalu update game ini dikembangkan oleh Pixonic dan dirilis pada tahun 2014 di list yang ke-24 ada Blitz Brave Souls game ini merupakan game aksi RPG yang berdasarkan pada manga dan anime Blitz game ini mengisahkan tentang pertolongan Ichiko Kurosaki seorang remaja yang memiliki kemampuan untuk melihat roh dan teman-temannya yang harus melawan holo, roh-roh jahat, yang memakan jiwa manusia game ini menggunakan berbagai karakter, senjata, dan item yang bisa kalian pilih dan upgrade game ini juga memiliki fitur model, map, dan event yang beragam dan akan selalu update game ini dikembangkan oleh G-Lab Games dan dirilis pada tahun 2015 di list yang ke-25 ada No More Room in Hell game ini merupakan game survival horror yang mengajak kalian untuk bertahan hidup dari serangan zombie yang menyeramkan game ini bisa kalian mainkan sendiri atau bersama teman-teman kalian game ini menggunakan berbagai senjata, item, dan map yang bisa kalian gunakan untuk melawan dan melarikan diri dari zombie game ini juga memiliki fitur voice chat, friendly fire, dan efeksi yang membuat game ini semakin realistis dan menegangkan game ini dibuat oleh No More Room in Hell Team dan dirilis pada tahun 2011 so guys, terima kasih telah menonton video rekomendasi kali ini jika kalian ingin request rekomendasi game menarik lainnya yang ingin aku bahas, silahkan tulis di kolom komentar and then, see you next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.